Terima kasih. Saya masuk ke Muslim Merapi pada tahun 2019. Pada waktu itu di kota Palu mengalami bencana, yaitu gempa dengan tsunami. Ada tim peduli Muslim dari Jogja datang ke Palu pas bencana Palu 2018 kalau tidak salah. Terus datanglah peduli Muslim membawa bantuan. Mereka mengajak saya untuk sekolah di Jawa. Di Muslim Merapi. Ketiga saya pertama kali masuk di Pondok Islamik Sentral Muslim Merapi, saya merasa nyaman, tenang, tentram. Agak beda suasana. Soalnya biasanya di sana bergaul dengan teman yang bisa dibilang kurang baik. Tapi Alhamdulillah pas masuk di Muslim Merapi bergaul dengan teman-teman yang insya Allah baik-baik. Ketika masuk ke Islamik Sentral Muslim Merapi, dulunya saya tidak tahu apa-apa. Saya mendapatkan hafalan hampir 6 juz. Beberapa hafalan Al-Quran dan ilmu bahasa Arab yang dasar-dasarnya dan dulunya belum bisa baca Quran, Alhamdulillah sekarang sudah bisa. Baik, dulunya saya tidak tahu apa-apa. Tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa baca Ikhro, tidak bisa bahasa Arab. Alhamdulillah sekarang saya bisa bahasa Arab, bisa baca Al-Quran. Saya bisa mengenal agama Islam lebih dalam, mengenal as-sunnah lebih dalam, dan bisa menghafal Al-Quran. Saya bisa saya. Hafalan saya 6 juz, bisa bahasa Arab walaupun sedikit. Saya mendapatkan hafalan hampir 6 juz. Ilmu-ilmu syari'i seperti sholat, bahasa Arab, dan adab-adab Islam. Kesan saya buat Islamic Center Muslim Merapi, Masya Allah lingkungannya bermaksud indah dan para hiasan-hiasan di sini merupakan hiasan terbaiklah dan para as-satid di sini. Saya merasakan tentram, nyaman, dan merasakan keperdulian dari Abimul berserta keluarganya, dan para pengurus hiasan, dan para ustad-ustad di sini. Lingkungannya enak, dan orang-orang di sini ramah-ramah. Kalau soal rindu, ya pasti. Banget sering. Kita, walaupun merasakan di sini, merasakan kesenangan, ketentraman, kenyamanan, walaupun juga bagaimana kita sebagai anak pasti ada rindunya lah sama orang tua. Selalu melepas rindu, ada berdoa. Dan melepas rindu, melepon orang tua setiap pekan. Ya, biasanya kalau melepas rindu kepada orang tua, biasanya telponan. Semoga orang tua saya diberi umur panjang, diberi sehat, kesehatan, dan juga Rizki yang melimpah. Panjang umur, mudah-mudahan, jakinnya lancar. Sama doain Ahmad, mudah-mudahan, hafalannya lancar. Jaga kesehatan, dan mohon doanya untuk saya, semoga saya bisa menjadi anak yang soleh. Saya mohon doanya, semoga saya menjadi orang anak soleh, dan bisa menambah hafalan. Dan teman-teman saya dari Palu, mohon doanya ya, kalian jaga kesehatan semuanya di sana. Dan saya, insya Allah nanti, belajar sini dengan semampu saya, dan saya ingin menjadi da'i di Palu. Mengajarkan semuanya kepada teman-teman di sana, yaitu adalah agama Islam dan as-sunnah lebih dalam. Doakan selalu anaknya, biar jadi anak yang soleh. Bisa membanggakan kedua orang tua. Dan memasangkan mahkota... Gagot. Bisa membanggakan kedua orang tua.